Don't you dare! Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul Insidious 2. Film ini dirilis pada tahun 2013, lanjutan dari film Insidious pertama yang dirilis pada tahun 2010. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu dimurahkan rejeki dan diberi umur panjang. Makan nanggur di pinggir kolam daripada nganggur mending nonton review film. Film diawali di sebuah rumah milik keluarga Lambert pada tahun 1986. Seorang Cenayang yang bernama Alice datang ke rumah itu karena dipanggil oleh temannya yang bernama Carl. Ia datang untuk membantu seorang anak Lorraine yang bernama Josh yang sedang didekati hantu wanita tua yang menyeramkan. Agar mengusir hantu itu menjauhinya. Carl memanggil Alice yang juga temannya di komunitas Cenayang karena kehebatannya. Lorraine menunjukkan beberapa foto Josh kepada Alice yang didalamnya terdapat hantu wanita tersebut. Carl bilang kepada Alice bahwa ia juga takut dan dapat merasakan kehadiran makhluk astral di rumah itu. Kemudian Alice segera mewawancarai Josh menanyakan beberapa hal kepadanya. Josh bilang terkadang ia bermimpi buruk. Lalu Alice menghipnotis Josh. Josh melihat dirinya sedang tidur di atas ranjang. Anehnya bukan di kamarnya. Di suatu tempat yang selalu gelap dan ditemani wanita tua yang menyeramkan. Hantu itu mengaku sebagai teman Josh dan datang ke dalam kamar Josh setiap malam. Kemudian Alice melakukan sebuah permainan panas dan dingin. Ia akan menelusuri setiap ruangan di rumah itu. Josh hanya bilang panas dan dingin saja. Permainan pun dimulai. Alice menuju ruang makan. Josh bilang di sana dingin. Lalu menuju kamar tidur Josh yang berada di lantai atas. Josh bilang semakin hangat. Alice mendekati sebuah lemari pakaian yang tadinya hangat kini menjadi panas. Dan tiba-tiba... Tangan Alice pun terluka. Hantu tersebut adalah parasit yang jahat mau merasuki Josh. Karena Josh memiliki kemampuan melepaskan ruhnya dan pergi menjelajah ke berbagai tempat. Alice berusaha membantu Josh untuk menghilangkan bakat terpendamnya itu. Kemudian Josh menunjukkan sesuatu. Ia dapat membuka pintu dari jarak jauh. Film pun berlanjut di chapter 2. Setelah kejadian di chapter 1 yang membuat Alice mati karena dicekikan tua nita tua. Membuat Renai diinterogasi oleh pihak kepolisian untuk menjelaskan runutan atas kematian dari Alice. Diawali suatu pagi anaknya yang bernama Dalton tidak sadarkan diri. Lalu membawanya ke rumah sakit dan dinyatakan koma. Tetapi tidak diketahui penyebabnya. Lalu membawanya pulang ke rumah masih dalam keadaan koma. Kemudian sesuatu terjadi dan sulit untuk dijelaskan. Mereka memakai jasa mendiang Alice ketika mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dalam laporannya Renai menulis bahwa sekitar jam 10 malam Alice menghiptotis Josh agar Josh memasuki alam bawah sadarnya dan membawa ruh Dalton kembali dari dunia lainnya. Sepenuhnya Renai percaya kepada Alice karena apa yang dilakukan berhasil membawa Dalton kembali. Tetapi setelahnya Alice ditemukan tewas yang ternyata ulah dari hantu wanita tua yang menyeramkan yang merasuki raga Josh. Tiba-tiba Josh sudah berada di belakang Renai saat dia menemukan tewasnya Alice. Josh seakan tidak melakukan apa-apa. Renai berusaha menjelaskan banyak terjadi keanehan di rumahnya dan meyakinkan polisi bahwa yang membunuh Alice bukanlah suaminya, melainkan hantu wanita tua. Tetapi polisi mempunyai bukti foto bahwa Josh lah yang membunuh Alice. Ditemukan tanda sidik jari pada leher Alice dan kemungkinan identik dengan sidik jari Josh. Polisi akan memberitahu Renai jika laporan hasil forensik keluar dan menemukan sidik jari yang cocok dengan Josh. Setelahnya mereka sekeluarga pindah ke rumah Lorraine untuk sementara waktu selama polisi memeriksa rumah mereka untuk olah TKP. Malam hari pun tiba setelah berberes Renai mendengar seseorang memainkan piano di ruangan lainnya yang ia kira adalah ibu mertuanya. Ternyata tidak ada siapa-siapa di ruangan itu hanyalah suara radio jadul. Sementara Josh mendatangi kamar anak mereka yaitu Dalton dan Foster. Kamar tersebut merupakan kamar Josh sewaktu ia masih bocil. Lalu Josh menyuruh mereka berdua untuk tidur karena hari telah malam. Kemudian Renai masuk ke dalam kamar Kali untuk menaruh speaker. Terdengar kembali suara musik di ruangan yang tadi. Tetapi setelah diperiksa kembali tidak ada orang di sana. Tiba-tiba Kali menangis Renai segera ke kamarnya dan mendapati Kali sudah berada di bawah tempat tidurnya. Di tempat lainnya, kedua ajudan mendiang Alice yaitu Tucker dan Speck memdatangi rumah Alice. Mereka berdua masuk ke dalam ruang bawah tanah yang selama hidupnya Alice gunakan sebagai ruang penerawangan. Banyak barang-barang jadul di sana. Mereka menemukan rekaman bertuliskan Josh Lambert 1986. Kemudian mereka memutar rekaman tersebut yang berisikan interview Alice kepada Josh. Lalu mengulang rekamannya, terlihat Josh berbicara tetapi tidak diketahui dengan siapa. Kembali kepada keluarga Lambert, Renai menemui Josh dan menceritakan hal aneh yaitu teror dari hantu masih terjadi lagi. Tetapi Josh malah mengajaknya berdebat. Ia meyakini Renai bahwa tidak akan ada yang menggagunya lagi. Lorraine terbangun dari tidurnya lalu mengecek ruang tamu dan tidak ditemukan siapa-siapa. Tiba-tiba saja roda milik Kali berbunyi dan ia segera mematikannya. Kemudian Lorraine masuk ke dalam kamar dan melihat seorang wanita dari balik cermin keluar dari kamarnya. Lalu pintu pun tertutup. Ia segera membukanya dan ternyata ada Josh di balik pintu itu. Setelahnya Lorraine mendatangi kamar Dalton. Dalton mengatakan ada seseorang sedang berdiri di belakangnya. Tetapi Lorraine tidak melihatnya. Keesokan paginya Renai sedang membuatkan sarapan untuk keluarganya. Lalu datang Dalton dengan wajah murung. Ia menceritakan kejadian semalam yang ia alami. Saat sedang tidur Lorraine masuk ke dalam kamarnya. Dan Dalton melihat seorang berdiri di belakang Lorraine. Lalu ia berusaha untuk bangun dan mendengar suara di lorong. Yang ternyata ia melihat Josh sedang berbicara dengan seseorang. Sementara Foster sedang bermain kaleng yang diikatkan tali di halaman rumah bersama Josh. Lalu Josh mengantarkan anak-anaknya pergi ke sekolah. Kemudian Renai mencuci pakaian di ruang bawah. Tiba-tiba terdengar panggilan telpon yang ternyata dari detektif Sendai. Ia menginformasikan bahwa sidik jari yang ada di leher Alice ternyata berbeda dengan sidik jari milik Josh. Tiba-tiba saja roda milik Khali keluar sendiri dari dalam ruangan. Renai pun mengecek ruangan itu. Ia melihat wanita bergaun putih sedang bernyanyi. Dari kamar Khali terdengar nyanyian wanita itu lagi. Pintu kamar Khali pun tertutup. Renai mencoba mendobraknya tetapi tidak menemukan Khali di sana. Renai segera berlari ke ruang bawah dan tiba-tiba wanita bergaun putih itu menamparnya hingga Renai tidak sadarkan diri. Sementara Lorraine mendatangi rumah mendiang Alice menemui Speck dan Takar untuk meminta bantuan mereka karena keluarganya masih diteror oleh hantu. Lalu mereka mengejak Lorraine untuk melihat rekaman kembali. Setelah di zoom ternyata dalam rekaman tersebut terdapat wajah Josh yang sudah dewasa sedang berbicara dengan Josh yang masih bocil. Kemudian datang seorang yang bernama Carl karena ditelepon oleh Speck. Sudah lama Lorraine tidak bertemu dengan Carl. Mereka memanggilnya bermaksud meminta bantuan untuk menghubungi Alice dengan mereka. Kemudian Carl pun melakukan ritual meleparkan dadu untuk dapat berbicara dengan Alice. Tiba-tiba lampu pun padam. Carl meleparkan dadu dengan pertanyaan sebelumnya. Alice berada di ruangan itu. Ia menceritakan bahwa yang membunuhnya adalah hantu wanita tua yang menyeramkan dan saat ini sedang bersembunyi. Kemudian Carl bertanya kembali di mana mereka dapat menemukan hantu wanita pembunuh itu. Yaitu di sebuah rumah sakit yang bernama Our Lady of Angel. Lorraine mengetahuinya karena pernah bekerja di sana. Lalu Carl, Lorraine, Speck, dan Tucker mendatangi rumah sakit Our Lady of Angel tersebut menelusuri ruangan demi ruangan. Alice menuntun mereka untuk datang ke rumah sakit yang sudah terbengkalai itu. Tiba-tiba Carl merasakan ada hal goib di ruangan yang dulunya adalah ICU. Kemudian Lorraine menceritakan sewaktu dulu ia bekerja di rumah sakit itu. Ada seorang pasien yang bernama Parker. Ia sedang mengecek keadaannya dan membawa Josh masuk ke ruangan ICU. Tiba-tiba Parker menarik Josh. Kedua kalinya Lorraine bertemu dengan Parker di dalam lift saat bekerja di malam hari. Tetapi Parker hanya terdiam saja, lalu Lorraine menanyakan kepada suster yang sedang berjaga. Lorraine menceritakan baru saja bertemu dengan Parker di lift sedang keluyuran kepada perawat tersebut. Ternyata Parker telah meninggal kemarin pagi melompat lalu mati. Kembali ke dalam rumah Lorraine, Josh menemukan Renee tergeletak tidak sadarkan diri dan membaringkannya di atas sofa. Keraga Josh yang sedang dimasuki oleh ruh Parker mendapatkan giginya copot. Bertanda Parker harus keluar dari raga tersebut, namun ibu Parker selalu membisikkan agar membunuh satu keluarga itu. Akhirnya Renee pun tersadar langsung teringat kepada Kali. Josh berusaha menenangkannya dan Renee segera menuju kamar anaknya. Ia bilang kepada Josh bahwa digaplok oleh hantu wanita di ruang tamu dan ingin segera pindah dari rumah itu. Tetapi Josh bilang bukan karena rumahnya para hantu mengikuti kemanapun mereka pergi. Dan mereka harus mengabaikan saja, maka hantu-hantu itu akan pergi dengan sendirinya. Kembali kepada Lorraine, Carl, Speck, dan Tucker, mereka pun menemukan rekam medis milik Parker dan mendapati alamat rumahnya. Siapa tahu mereka dapat informasi dari sana. Kemudian mereka mendatangi dan masuk ke dalam rumah Parker tersebut melalui jendela. Karena pintunya dikunci dan tidak berpenghuni, aura goib sangat dirasakan di dalam sana. Sementara Speck dan Tucker naik ke lantai dua, masuk ke dalam sebuah kamar, menemukan rumah boneka dan tiba-tiba kuda-kudaan bergerak sendiri. Terlihat hantu bocil wanita berlari dan hantu bocil itu menyuruh mereka pergi dari kamar. Karena jika tidak pergi dari sana, ibunya memaksa hantu bocil itu membunuh keduanya. Sementara Carl mencoba berinteraksi kembali dengan Alice. Ternyata yang menjawab bukanlah Alice dan bertuliskan Morse yang berarti kematian. Kemudian datang Lorraine mendekati Carl dan tiba-tiba saja lampu hias di ruangan itu jatuh. Untungnya Carl menyelamatkan Lorraine dari bahaya tersebut. Lalu Dadu pun menyebutkan Mother Morchise yang berarti ibu kematian, yaitu ibu dari Parker Crane. Dan semua pintu ruangan pun tertutup. Kembali lagi kepada Josh dan Renai terdengar kembali suara piano dari ruang tamu. Tetapi setelah didatangi, tidak ada siapa-siapa di sana. Renai mengenali lagu yang baru saja dimainkan, yaitu lagu yang diciptakan oleh Renai untuk Josh. Anehnya, Josh tidak mengetahui lagu tersebut membuat Renai tambah curiga kepada Josh. Sementara Dalton sedang tidur, ia diajak bicara seseorang yang dikiranya adalah Foster. Ia pun terbangun dan tiba-tiba saja pintu lemari terbuka. Yang ternyata ia diajak ngobrol oleh hantu penghuni lemari tersebut. Lalu keluar hantu itu dari dalam lemari yang katanya ia adalah salah satu korban yang dibunuh. Dan tiba-tiba saja Renai membangunkan Dalton yang hanya bermimpi tetapi seperti nyata. Kembali ke rumah Parker, mereka menemukan ruangan di balik rak buku kemudian menggesernya. Ruangan tersebut sangatlah bau dan mereka masuk ke dalamnya yang ternyata banyak mayat di dalam sana. Kemudian Carol menerawang patung bergaun pengatin hitam tersebut. Parker mengenakan gaun itu untuk melakukan pembunuhan sebagai penyamarannya. Karena dipaksa oleh ibunya dan menginginkan masa kecilnya kembali dengan alasan itu, ia mengejar Josh. Speck menemukan sebuah kotak kayu yang didalamnya terdapat potongan berita surat kabar yang berisi pengantin bergaun hitam yang mengaku korbannya berjumlah 15 orang. Parker yang mendiami raga Josh mengetahui bahwa Josh berusaha berkomunikasi dengan Renai. Namun ia berusaha untuk mencegahnya. Keesokan harinya, Lorraine mendatangi Renai yang baru saja mengantar anak-anaknya ke sekolah. Lorraine mengajaknya untuk pergi dari rumahnya karena suatu alasan yaitu Josh. Kemudian, Carl, Speck, dan Tucker mempunyai suatu rencana. Carl mencoba masuk ke dalam rumah Lorraine dengan melakukan penyadapan dan mencoba berbicara dengan Josh. Carl beralasan untuk mengetahui yang sebenarnya terjadi di rumah itu dan mencoba mencari tahu lebih dalam lagi. Lalu, Carl dipersilahkan masuk oleh Josh. Josh menceritakan pengalamannya saat menjemput Dalton di dunia lainnya. Dengan bantuan dari Alice, pada akhirnya Dalton dapat kembali. Carl melihat sebuah gigi di atas karpet dan menutupinya dengan kaki. Lalu, mengambilnya dengan berpura-pura menjatuhkan kecamatannya. Carl bertanya mengenai hantu wanita bergaun hitam kepada Josh. Saat Josh menjelajahi dunia lain, namun Josh bila tidak mengetahuinya. Josh mengambilkan segelas air putih untuk Carl. Carl terkaget saat Josh sudah berada di belakangnya karena sedang menyiapkan obat biusnya. Singkat waktu, Lorraine bilang saat Josh mencoba menjemput Dalton pergi ke dunia lain, sesuatu kembali lagi, yaitu ruh pembunuh berkali-kali dan akan membunuh lagi, yaitu ruh Parker. Renai juga merasa ada yang aneh dengan Josh. Selama 12 tahun berumah tangga, pertama kalinya ia tidak menganali Josh. Lorraine bilang kepada Renai saat ini di rumah sedang berada Carl dan Ajudan mendiang Alice. Mereka berusaha untuk membius Josh dan saat pingsan akan memanggil ruh dari Josh yang asli. Kembali kepada Josh, ia menanyakan permainan dadu yang sering Carl lakukan, bahwa Lorraine telah memberitahunya mengenai hal tersebut. Josh pun memaksa Carl untuk melemparkan dadunya. Ternyata Josh memegang pisau di tangan kirinya lalu menyerang Carl. Kemudian datang Tucker dan Speck karena telah mengetahui hal itu melalui mikrofon. Tucker langsung menyetrum Josh, tetapi Josh malah menusukan suntikan biosnya kepada Tucker. Akhirnya Carl pun terbunuh, lalu bertemu dengan ruh Josh yang asli di dunia lain dan mereka mencari ruh Alice untuk membantu Josh kembali kepada raganya. Sementara Parker dipengaruhi oleh ibunya lagi untuk membunuh satu keluarga tersebut. Pada dasarnya, Parker hanya mengikuti apa kata ibunya saja. Sebenarnya, ia tidak ingin membunuh. Saat ini, Carl dan Josh sedang berada di Furder, yaitu dunia lain yang bersebelahan dengan dunia nyata. Carl melihat hantu sedang berdiri di depan Josh, yang katanya telah mendapatkan bayinya yaitu Kali. Lalu hantu itu menuju ke sebuah rumah lamanya. Di tempat lainnya, Lorraine mendapatkan SMS dari Tucker yang katanya mereka telah siap. Josh melihat kejadian waktu yang lalu yang telah terjadi. Di malam itu, dirinya sedang berbicara dengan Renai di kamar. Lalu hantu pria mencoba mengganggu Kali di kamarnya, dan ia ingin melawannya. Ternyata, yang menggedor-gedor pintu adalah ruh Josh. Mencegah ruh jahat mengganggu Kali. Anehnya, ruh Josh bertemu dengan dirinya yang asli. Lalu ia mendobrak pintu utama langsung pergi ke kamar Kali dan berkelahi dengan ruh jahat yang mengganggu anaknya tersebut. Untung saja, Alice segera datang dan mereka pun kangen-kangenan. Ia kembali karena Josh memanggil-manggil dirinya. Sehingga Alice pun datang ke tempat tersebut. Ia juga bertemu dengan Carl yang kini telah mati. Alice menyuruh Josh untuk datang ke rumah Parker, di mana tempat kenangan masa lalu Parker berada di sana. Menggunakan kenangan itu untuk menarik ruh Parker dari dalam raga Josh, tetapi ia tidak mengetahui di mana rumah itu berada. Josh mendatangi kejadian sewaktu dirinya masih bocil, yang sedang diinterogasi oleh Alice. Meminta bantuan Josh bocil untuk menunjukkan rumah Parker. Ternyata, kejadian sebenarnya adalah seperti itu. Yang di awal scene, kita diperlihatkan Josh bocil dapat membuka pintu dari jarak jauh. Bukan karena ia mempunyai kemampuan yang hebat ya, guys. Lalu, Carl, Alice, dan Josh menuju lorong melewati pintu merah untuk sampai ke rumah Parker. Carl, Alice, dan Josh sudah berada di rumah Parker dan mereka melihat kejadian di mana sewaktu Parker masih bocil. Ia selalu didandani bak anak perempuan selalu digaploki oleh ibunya. Karena tidak menuruti kemauan si ibu yang menyebutnya dengan nama Marilyn. Sialnya Lorraine dan Renai mendatangi rumahnya kembali. Tiba-tiba, Josh palsu menyerang mereka, lalu mereka masuk ke dalam ruang tamu dan menggajalnya dengan piano. Josh mengejar Renai dan membagelnya dengan teko. Sehingga ia terjatuh dan mengancam untuk membunuh Renai. Seperti yang dilakukan kepada yang lain semasa hidupnya. Lalu, ia pun mencekik Renai. Naasnya lagi, anak-anak mereka diantarkan ke rumah tersebut oleh tantenya. Lalu, mereka masuk ke dalam rumah dan Dalton memukul Josh palsu dengan tongkat bisbol untuk menyelamatkan ibunya dari Parker yang menyamar sebagai Josh. Lalu, mereka masuk ke dalam ruang bawah tanah dan mengunci semua pintunya. Kemudian, Dalton berinisiatif menjelajah kembali untuk menjemput ruh ayahnya yang sedang berkelana. Di tempat lainnya, Josh membuka kain penutup para korban keganasan Parker. Tiba-tiba, ia membuka mayat dari ibu Parker dan ruhnya mencekik ruh Josh. Sementara Josh palsu mencoba mendobrak pintu di mana Renai dan anak-anak berada. Akhirnya, ia dapat masuk ke dalam dan Renai memukulnya dengan kunci pipa. Tetapi, karena kalah tenaga, Renai pun dibanting oleh Josh palsu. Kemudian, datang Alice memukul ruh wanita yang tidak lain adalah ibu Parker secara bertubi-tubi dengan kuda-kudaan hingga ia menghilang. Di saat bersamaan dengan menghilangnya ruh ibu Parker, Josh menjadi tidak berdaya dan pingsan. Alice pun menyuruh Josh dan Carol pergi dari tempat tersebut, lalu ia menghilang. Pada akhirnya, Dalton dapat menemukan ruh Josh. Ia membawa kaleng untuk mendengarkan ibunya yang saat ini sedang sedih. Di saat bersamaan Dalton dan Josh tersadar ruhnya telah masuk ke dalam raganya. Renai masih takut dengan Josh yang ia kira masih dirasuki oleh Parker dan mereka pun dapat berkumpul kembali. Ternyata, Josh menghubungi Renai dengan berbagai cara, seperti yang kita saksikan ketika suara piano terdengar sendiri di awal scene. Itu adalah perbuatan dari Josh. Setelahnya, Carol mencoba menghilangkan kemampuan ruh menjelajah saat tidur yang ada pada diri Josh dan Dalton. Di akhir film disaksikan Speck bersama Tucker mendatangi sebuah rumah untuk membantu seorang wanita yang bernama Alison yang sedang diganggu oleh makhluk astral lainnya dengan dibantu oleh ruh Alice. Sampai disini, film pun bersambung kepada keluarga lainnya. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali.